Hai guys ketemu lagi di popi ponsel pintar channel kali ini saya akan memberikan trik untuk menjaga memori internal HP Android kalian itu tidak cepat penuh ya jadi mungkin kalian baru membeli HP kalian beberapa bulan namun ya cepat sekali penuh gitu memori internalnya ya apalagi kalian memiliki memori internal yang cukup kecil di HP kalian ya jadi saran saya ya kalian harus atau wajib menggunakan trik ini untuk mengatasi hal tersebut Oke bagaimana caranya jika kalian penasaran silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik unik dari ponsel pintar Oke pertama kalinya kalian membuka saja langsung aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan gitu ya Nah contohnya saya disini ini atau mungkin sebagian orang Indonesia gitu ya banyak yang menggunakan aplikasi WhatsApp untuk chatting dengan teman keluarga atau mungkin grup-grup yang mereka ikuti gitu ya jadi itu akan membuat HP kalian itu cepat penuh memori internalnya ya jadi kalian bisa gunakan trik ini untuk mengatasi hal tersebut agar memori internal kalian atau HP kalian itu tidak cepat penuh bagaimana caranya pertama kalian buka WhatsApp terlebih dahulu dan kalian klik titik tiga sebelah kanan atas pojok ini kemudian kalian pilih setelan ya setelan dan kalian pilih data dan penyimpanan nah kemudian di data penyimpanan ini kalian pilih saja di unduh otomatis media maksudnya menu unduh otomatis media ya jadi saat kalian menerima foto video audio atau apalah itu ya tidak akan masuk ke HP galeri HP kalian dan tidak akan memenuhi internal HP kalian nah bagaimana caranya kalian tinggal klik saja saat menggunakan data seluler nah saat kalian menggunakan data seluler ini otomatis nanti foto audio video dokumen itu akan masuk secara otomatis jika teman kalian gitu ya mengirimkan foto audio video atau dokumen di WhatsApp jadi untuk mengatasinya kita tinggal hapus celi centangnya gitu ya dan tidak akan masuk otomatis lagi ke galeri HP kalian saat kita menggunakan data seluler gitu ya atau paket data nah mungkin bagi kalian yang ingin apa namanya foto saja gitu ya misalkan teman-teman kalian itu ingin melihatkan pemandangan pamer-pamer barang gitu ya kalian bisa mengaktifkan foto atau video saja atau mungkin foto dan video gitu ya agar apa namanya yang hal-hal yang penting gitu di WhatsApp kalian bisa gunakan atau bermanfaat ya di dan masuk ke galeri HP kalian gitu ya dan ini untuk data seluler ya karena aja kalian menggunakan wifi itu akan berbeda lagi nah kita akan klik wifi sekarang ya dan itu juga aktif seperti ini gitu ya jadi ya kalian aktifkan saja gitu ya jika tidak penting foto video audio dokumen itu kalian aktifkan saja semua dan itu lebih baik ya dan begitu saja kalian tinggal saat roaming juga kalian aktifkan semua nah begitulah untuk menghindari memori internal kalian itu cepat penuh di HP Android ya oke semoga informasi ini bermanfaat jika ada salah kata mohon dimaafkan dan bagi kalian yang sudah mengerti cara ini silahkan dilewati saja videonya karena masih banyak teman-teman atau adik-adik kita yang masih baru belajar atau menggunakan WhatsApp gitu pasti tidak mengetahui cara ini atau mungkin baru mengetahuinya setelah video ini tayang oke dan sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati